Mas Ucup, Mbak Minto. Selamat malam, Mbak Nana. Sugeng Dalu, Mbak Minto. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sehat-sehat, Mbak? Sehat, Mbak. Sehat. Alhamdulillah, Mbak. Boleh tahu umurnya berapa, Mbak Minto? Waras. 70. 70. 70. 70. 70. Alhamdulillah, masih sehat. Mas Ucup, jadi, buat yang belum terlalu kenal, jadi Mbak Minto sama Mas Ucup ini hubungannya kan tetangga ya, Mas? Iya, tetangga. Tetangga. Bagaimana ceritanya bisa bikin konten yang kemudian rame dan pesannya bagus sekali untuk tidak mudik. Yang mudik uangnya aja. Ya, awalnya kan saya cuma bikin video-video dagelan tentang anak muda yang kalau-kalau gitu. Terus, saya mau bikin yang tentang Corona ini kan sangat riskan, saya juga gak berani kan nanti kalau salah ngomong atau gimana. Terus, awalnya ada dari Colrest Latin mengadakan lomba video tentang anjuran, tentang pencegahan Covid. Terus, saya coba bikin itu, memberanikan diri untuk ikut lomba itu. Dan Mbak Minto memang langsung diajak, mau ya Mbak Minto diajak bikin konten, bikin video anjuran, jangan mudik Mbak Minto, kenapa mau Mbak? Kok tidak video, masuknya kok gelam? Kok tidak video, masuknya kok gelam? Iya, kenapa kok gelam? Kok gelam, Mbak? Kok gelam? Kok gelam kenapa? Nah, kok gelam kenapa? Senang. Kok gelam kenapa? Kak senang. Maksudnya, jeneng-jeneng ditanggut kalian Mbak Nana. Bagi video, lo kok gelam kenapa? Anu bicara, saya mau video kok gelam kenapa? Gak senang aja, soalnya kan dia hidup sendiri. Oh, sendiri. Dia hidup sendiri. Dia sendiri di rumah. Jadi, sekarang kalau, karena kan di video itu kan Mbak Minto ceritanya bicara anaknya jangan pulang. Apakah dalam kehidupan nyata memang Mbak Minto meminta anaknya gak pulang kampung? Mas Ucup, tolong ditanyakan, Mas. Ya, di kehidupan nyata emang jarang pulang anaknya. Orang pulang. Nanti kalau sudah COVID sudah redang, berharap bisa kumpul semua anak-anaknya sama cucu-cucunya Mbak Minto. Sehari-hari Mbak Minto bekerjanya apa, Mas? Selain jadi bintang video klip? Anu, tukang itu bersih-bersih rumput, dilunya. Bersih-bersih rumput dan dilan diriok. Masih? Kali tukang ngerok, iiii. Tiang-tiang nak masuk anginiku, aplikik kalau tukang ngerok. Tukang, oke. Jadi tukang pijat juga. Segala macem pokoknya Mbak Minto gak? Tidak. Apa? Keri, ngeri. Oh, keroan, tukang kero, oh iya. Aduh, saya juga suka keroan, Mbak. Keroan. Bahasanya gaul, soalnya. Apa, Mas? Bahasanya gaul, mungkin Mbak Nana belum paham. Gaul. Saya lupa sama gaul. Mbak Minto gemes. Saya gemes banget sama Mbak Minto, gemes banget. Tapi Mbak Minto. Mbak Minto, Mbak Minto tau gak Mbak Minto? Mbak Minto cantik. Oh, Mbak Ternun, Mbak. Terima kasih Mbak Minto juga. Mbak Minto seger banget. Mbak Minto, kalau lihat video Mbak Minto yang kemana-mana yang viral, Mbak Minto seneng, Mbak? Seneng, Mbak Minto. Seneng, Mbak Minto. Remen. Remen. Remen, seneng. Seneng, Alhamdulillah. Mbak Minto, soalnya video Mbak Minto itu akhirnya mengedukasi orang kemudian jadi tahu sebaiknya tidak mudik. Jadi Mbak Minto betul-betul perannya di situ meyakinkan orang dan saya rasa banyak yang kemudian tergerak hatinya tidak mau pulang kampung. Begitu ya, Mas Ucup? Ya, bener. Alhamdulillah. Karena memang tujuannya itu ya, Mas, membuat video konten yang mengedukasi. Boleh saya minta? Ya, Alhamdulillah. Adakah rencana membuat video yang lain bersama Mbak Minto atau pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan supaya kita semua sekaligus teredukasi dan terhibur, Mas Ucup? Banyak sekali. Banyak sekali bisa dilihat di akun Instagram saya. Ada Mbak Minto ya? Sudah mungkin banyak. Ada Mbak Minto semuanya. Di Youtube saya juga ada dan lumayan viewernya sekarang. Alhamdulillah. Mas, boleh ditanyain Mbak Minto kenapa jadi sebaiknya orang tidak mudik? Boleh minta Mbak Minto untuk ngasih petuahnya, Mas Ucup? Oke. Mudik sih, Leng. Masak cuman mulih sih, nggak kena virus. Ada mulih sih, Leng. Kok nggak kena virus? Oke. Bisa aja kayak gitu. Jadi jangan pulang dulu supaya nggak kena virus. Yang pulang uangnya aja gitu kan Mbak ya? Seperti yang duitnya mulih ya Mbak. Seperti yang duitnya mulih ya Mbak. Seperti yang duitnya mulih. Ya, ini ya mulih. Ya, ini ya mulih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Ucup. Terima kasih atas kontennya yang menghindur. Anu, Anu boleh nanya ke... Terima kasih.